Saudara, Polresta Pontianak berhasil menggagalkan penyelundupan 40 ekor biawak tanpa telinga Lantonutus bornonensis di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak pada Sabtu dini hari 9 Maret 2024. Rencananya, hewan endemik khas Kalimantan Barat ini hendak dibawa menuju Semarang, Jawa Tengah menggunakan kapal laut. Inilah biawak tanpa telinga saat dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolresta Pontianak pada Rabu siang 13 Maret. Dengan jumlah 40 ekor, biawak tanpa telinga ini diamankan petugas kepolisian dibantu petugas BKSDA Provinsi Kalimantan Barat di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Biawak tanpa telinga ini hendak dikirim ke Semarang, Jawa Tengah dengan harga jual antara Rp500.000 hingga Rp800.000 per ekornya. Biawak tanpa telinga ini diselundupkan lantaran hewan ini bernilai ekonomis, di mana harga pasaran di dunia mencapai Rp8.000.000 hingga Rp9.000.000 per ekornya. Dan biawak tanpa telinga ini dikabarkan hanya hidup di Kalimantan Barat. Dan hewan ini termasuk satwa yang dilindungi. Jadi kronologisnya adalah pada tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Pelabuhan Dwi Kora telah diamankan pada saat itu barang bukti ataupun hewan yang diamankan lewat kotak plastik di mana setelah diperiksa ternyata terdapat hewan yang diduga dia dilindungi. Nah kemudian hasil pemeriksaan tersebut awalnya akan dibawa ke foresta kontenak, kemudian kita berkoordinasi dengan BKSDA. Kemudian diketahui memang hewan ini sejenis kardel ya Pak ya? Biawak ya. Nah biawak. Biawak di mana biawak ini kita melakukan penghitungan ternyata berjumlah sekitar 40. Kemudian kita melakukan pengungkapan ternyata yang diamankan pada saat di Dwi Kora ini adalah pengantar. Kemudian kita lidik, kemudian kita amankan pelakunya yang berada di Ambawang pada saat itu. Satu pengungkapan yang luar biasa ya, mudah-mudahan harapan kami bisa sampai ke Semarang. Artinya biasanya dari Semarang ke Surabaya. Ada beberapa nama di Surabaya yang pernah ditangani oleh Polda Jatim ya. Itu ke Abu Dhabi, senilai 8,2 sampai 9 juta satu ekornya. Kalau di sini 500 tadi pengakuan ya, mungkin dari landaknya ya, 500 ribu sampai ke Semarang. Nah ini hal-hal luar biasa gitu. Dan nilai populasinya sangat rendah, sampai saat ini sekitar 1.400. Kalau diambil 40, 40, 40, kelihatannya Kalimantan Barat nggak lama lagi sedang menjadi bukan tanah supir. Atas perbuatannya, pelaku akan dikenalkan Pasal 40 Ayat 2, Junto Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Sementara, biawak tanpa telinga ini akan dikarantina terlebih dahulu sebelum dilakukan pelepas liaran kehabitat asalnya. Di Cafe Briawan, Ruay TV, Muartakan.